BAN Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2023 akan lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Gubernur BAN Indonesia Periwarjio memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2023 di kisaran 5,1 persen, lebih tinggi dari kuartal 1 2023 yang mencapai 5,03 persen. Kami yakin, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2023 masih tinggi. Sekitar 5,1 persen masih bisa, terang Peri dalam konferensi pers, Kamis 25 Mei. Peri mengatakan, manisnya prospek pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2023 sebenarnya sudah terlihat dari kinerja positif sejumlah indikator dini pada April 2023. Seperti, kinerja penjualan eceran, ekspansi industri pengolahan, hingga keyakinan konsumen. Ia merinci, kinerja penjualan eceran per April 2023 terpantau meningkat, yang tercermin dari indeks penjualan real sebesar 241,6 atau naik dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 215,3. Kemudian, PMI Manufaktur Indonesia pada April 2023 sebesar 52,7. Selain berada di zona ekspansif, ini juga meningkat dari akhir Maret 2023 yang sebesar 51,9. Kemudian indeks keyakinan konsumen pada April 2023 sebesar 126,1 atau naik dari 123,3 pada bulan Maret 2023. Selain itu, kondisi eksternal juga berpotensi terjaga. Menurut Peri, ekspor mampu memberi landangan positif bagi ketahanan eksternal. Meski terpantau menurun, nilai ekspor masih tinggi. Prospeknya pun baik di tengah membaiknya perekonomian global yang berpotensi mengerek permintaan dari Indonesia. Dengan melihat perkembangan terkini dan sejumlah indikator tersebut, menunjukkan kegiatan ekonomi membaik di kuartal 2 2023, tandasnya.